Taufik, ini yang tadi saya omongin. Kalau kita menghirup udara dengan kandungan garam, ini dipercaya bisa membantu penyembuhan masalah pada pernafasan. Betul, Nji. Dan inilah yang dilakukan salah satu pusat perawatan tubuh di kota New York, Amerika Serikat. Ya, tapi tak hanya membantu penyembuhan penyakit loh, Taufik. Karena ini juga bisa sebagai tempat relaksasi. Beragam manfaat untuk kesehatan dengan melakukan teknik pernafasan. Salah satunya menghirup udara dengan kandungan garam. Salah satunya spa di kota New York ini. Namanya Breathe Easy. Pemiliknya menghadirkan terapi garam atau dikenal dengan Hello Therapy. Terapi garam dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit, khususnya pada saluran pernafasan, seperti asma atau sinusitis. Selain itu, baik untuk kesehatan kulit. Sat aerosol sodium klorida dalam garam memberi pengaruh baik untuk pernafasan. Kalau Anda memiliki kondisi seperti sinusitis, salam kering bisa mengekalkan air dari mucus. memperlukan Anda untuk merasakan lebih baik, memperlukan lebih banyak cirkulasi. Dan juga kualitas antibakterial yang ada salam bisa membantu membunuh bakteria dari infeksi sinusitis. Awalnya sang pemilik membuka terapi garam karena pernah mencoba dan merasakan manfaat spa semacam ini saat berkunjung ke Eropa. Namun, ia memastikan ini bukan terapi kedokteran, melainkan perawatan tubuh biasa. The salt you see in the room is pink Himalayan salt and this gives off negative ions which help to induce the relaxation response. Whereas our computers and televisions and cell phones give off positive ions which tend to be a little bit more agitating. So we use this as for aesthetic purposes, but the salt that we actually use for the treatment is pure salt. Untuk menikmati terapi garam ada dua pilihan. Pengunjung bisa menghirup udara garam di ruangan biasa atau di tempat tidur khusus. Terapi selama 20 menit ini dibanderol 40 dolar Amerika Serikat atau sekitar 450 ribu rupiah.